Saya mau sharing cerita pertama kali meditasi Waktu itu sebelum kenal Bante Gunasiri Saya itu di tempat meditasi lain Nah disitu waktu itu mungkin karena caranya gak cocok Atau saya yang bodoh gitu ya Itu saya itu stress bukannya senang gitu Harus saya pikir kan kalau meditasi kan maunya bahagia ya Pokoknya yang enak-enak lah gitu ya Pencerahan lah apa gitu ya Tapi yang didapet itu kebalikan Mau duduk satu jam Belisah gak ada satu jam lah 15 menit Terus udah gitu berdiri Apalagi sono berdiri itu jarang ya soal saya Terus akhirnya yang saya bisa lakuin yaitu berjalan Nah jadi selama pagi sampai sore itu jalan terus gitu ya Sampai itu kaki pegel pun saya tetap jalan Karena kan emang kecuali lagi sehat malah tidur atau apa ya Nah disitu tuh saya pikir Kalau saya misalnya berhenti Berarti kan orang lain kan melihat Wah kurang bersemangat nih Kalau kurang bersemangat kan orang-orang otomatis jadi down ya Nah jadi walaupun saya gak bisa Saya berpikir supaya orang lain itu lebih sukses gitu ya Jadi saya pengennya terus manget jalan Walaupun saya pegel Nah itu sudah gitu waktu saya Maaf ya waktu lagi di WC Itu saya gak bisa inget gitu Muka anak istri itu saya lupa Jadi tapi saya tahu saya punya anak istri itu Tapi wajahnya itu lupa gitu Nah saya setelah disingkat ya Setelah udah ngerepretan saya boleh mekan handphone Terus saya telepon istri saya gitu Ini enak mukanya gimana ya Terus kata istri saya itu di handphone gak ada fotonya Terus pas saat buka fotonya Kayaknya kok beda gitu ya Karena kan foto sama asik kan kayaknya beda gitu Nah singkat kata saya pulang ke rumah Pada saat pulang ke rumah Itu di depan pager gitu ya Depan pager itu keluar tuh anak istri gitu ya Langsung tuh memori-memori saya langsung tuh mau gini ya Kemelakatan tuh ternyata bukan dari bentuknya gitu Kemelakatan tuh ternyata di dalam gitu Jadi nanti kita kalau dimana kemelakatan beda lagi Karena di dalam itu hanya bentuk aja anak seperti ini Akhirnya masuk semua itu memorinya Oh begini-begini Akhirnya saya kembali berangsur-angsur normal gitu Jadi kehidupan biasa lagi Nah itu bulannya kalau gak salah bulan Desember ya Eh bulan Lebaran ya Lebaran Juni gali-Juli ya Itu pertama kali Nah setelah itu saya udah bertekad loh 5 tahun lagi saya gak mau meditasi pas sana Kamu itu sepes banget gitu ya Saya kan meditasi itu menyenangkan gitu Jadi saya udah bener-bener kapok Nah terus akhirnya ketemu Bante Di CTD ya pertama kali ya Setelah ketemu Bante Terus akhirnya biasa Bante tuh kalau ada orang yogi tuh Kalau ada orang ya biasanya Bante tuh ujub-ujub Ayo meditasi ya meditasi gitu Ayo jangan males-jangan males Akhirnya Desember Desember saya Ikut repet teman pager Nah itu repet enam kali Itu pengalaman saya 180 derajat Itu berupa banget beda Yang tadinya gak menyenangkan Bagi saya tuh sakit itu enak gitu Walaupun belum tukar sangat ya Pokoknya ada pengalaman-pengalaman baru gitu ya Nah itu sudah gitu Di saat ikut repet ini Yang pertama Baru-baru ya Saya gak tau yang keberapa Itu punggung saya tuh sakit Pegel sama belakang ya Leher perahal Jadi kalau misalnya orang melihat saya lagi makan Itu munyaknya lama Itu bukan gara-gara saya main pool Itu kanak Itu sakit banget gitu Luar biasa Saya kalau bangun dari Tempat penginang itu tuh yang dibakun tuh Saya bangun itu harus Waduh itu bener-bener parah Saya mau minta tolong ke orang yogi lain Tapi gengsi gitu ya Jadi Saya yang pengen ngupain sakit Supaya ngupain bisa bawa tuh badan saya gitu Nah itu sudah gitu Kalau mandi Buka baju pun Kalau baju kan biasanya kan musik Nah itu Butuh waktu 5 menit untuk membuka Nah itu pelan banget Sakitnya lu Harus ngelupain sakit dulu Baru bisa Kebuka gitu Kita punya tenaga Ngilangin apa Ngalihin ya Ngalihin sakitnya Nah Jadi Menurut saya tuh Sakit yang Yang sakit ini Waktu saya di repet itu Itu gak langsung ilang Jadi jangan bersedih ya Kalau misalnya kita tuh sakit Kok gak ilang kita pulang repet Jangan bersedih Nanti Kalau kita continue Di repet selanjutnya Itu bisa Berkurang-berkurang Nah sekarang ada Ada apa Ada teman-teman yogi gitu ya Kadang-kadang nanya ke saya Kok meditasinya Diam aja ya Terus Ngapain gitu Di juranya saya sebenarnya sih Gak sakit Tapi untuk yang Repet kali ini Repet ini Saya sakitnya Di sebelah kiri itu Ada baal doang sini Nah itu Kata bantai sih Apa Kalau makan mungkin ya Bahan pengawet Tapi gimana Itu menyebabkan itu Tapi setelah baalnya Ilang Itu ternyata Ada urat-urat juga sih Yang mampet gitu Nah jadi sebenarnya sih Apa Pengalaman meditasi Yang ini sih Saya Repet ini Gak makin sakit sih Banyakan Jadi beda sama yang Lalu-lalu Saya banyak pengalaman Pengalaman adiknya gitu Kalau ini hanya Fokus ke sakit Sikit aja gitu Nah terus biasanya Kalau saya meditasi Itu favorit saya tuh Cuma tahapan satu Nah tahap dua Nah disitu aja Saya udah Udah enak Terus kata bantai sih Nanti kamu nanti Butuh juga Tahap lima gitu Nah kemarin Waktu repet hari Eh ini yang kemarin ya Saya meditasi berdiri Itu hari Jumat Itu mungkin ada Gemah-gema mau pulang Atau gimana ya Padahal saya gak bikin pulang Tapi ada Kilesan halus sekali mungkin Yang masuk Akhirnya Begitu Padahal saya gak Biasanya mau pulang-pulang Enggak Enggak gitu Nah itu sudah gitu Saya akhirnya Pencatatan saya Cepat berdiri sentuh Berdiri sentuh Kiri-kanan Dari situ berkurang Tapi akhirnya Setelah berapa lama Saya mungkin Ibante kan udah ngajarin Tahap lima gitu Jadi kebetulan Jadi kebetulan ya Saya kan Di Pabuara Residen Suka ada Yogi yang baru Buka video Nah disitu Saya sebenarnya Tahap lima Jujur aja Sampai Ya baru belakangan ini Saya baru Baru apa Jadi sebenarnya Yang lain Saya gak apa Cuma terserah Tepat dua Nah Tapi karena kemarin Sering ngajarin Orang-orang yang Baru Nonton video Akhirnya saya ingat Terus Jadi ada gunanya juga Akhirnya saya ingat Oh tahap lima Kayak gimana Akhirnya saya bisa Praktekin Akhirnya saya bisa Ngelewatin tuh Mental-mentalnya tuh Bener-bener Nguasain gitu Ya paling itu Sering saya Seperti itu ya Jadi kalau misalnya kita Sakit Atau apa Sabarin aja Pasti semuanya Bisa Terus udah gitu Ya pasti harus konsisten Karena Setiap tahun kan Ada retek dua kali Jadi harusnya Jangan sampai kita bolong gitu Kecuali bener-bener Mendesak gitu ya Nah gitu aja Sering dari saya Terima kasih Nama Udaya Nama Udaya Terima kasih Nama Udaya